Karena kan kalau dari contekan saya nih, gaji kepala daerah tuh hanya sekitar 15-20 juta, sedangkan gaji anggota DPR itu sekitar 50 juta loh, calon legislatif. Kalau kita bandingkan rasionya dengan dana kampanye lah, kan sudah banyak bisa diakses secara publik, yang jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar, itu kan yang buat anak muda tuh ngerasa kayak nggak logis gitu sebenarnya. Nah aku tuh pengen nih, ngelempar pendapat-pendapat dari ICW, dari gerakan melek politik, sama Pernudem sendiri mengenai ini gitu, karena kan mungkin salah satu yang mendorong anak muda untuk menjadi apatis, dan apa itu tidak mau tahu lah etitudenya, atau tidak percaya dengan politik tuh, karena ya seperti ini, dana kampanye yang jumlahnya tinggi sekali, dengan itu. Mau bahas, silakan? Iya, pertama kalau dana kampanye, kalau sepanjang hasil tracking atau pengamatan kami, sebagian besar memang bohong loh ya. Baik di sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Ya sayangnya memang auditnya cuma audit penyajian keuangan saja, kalau audit investigasi, pasti kan ketahuan kok gitu ya. Umumnya, ya modus umumnya ya mecah dan sebagainya ya gitu ya. Dan memang sumbangan dana kampanye ini juga jadi pintu masuk kandidat, saya kira hampir kandidat baik kepala daerah, anggota legislatif maupun presiden, pintu masuk bagi, kalau isilah kerennya itu oligarki ya, untuk menyandrak si, terutama kepala daerah lewat sumbangan besarnya gitu ya. Makanya kemudian, ya banyak orang menganggap ya kalau tidak punya modal, nggak bisa maju. Nah padahal saya kira sekarang, kami lah presiden yang kami di ICW, publik kan sudah mulai sadar nih gitu ya. Orang menyumbang sekarang kan bukan cuma kena agama, orang Indonesia kan sangat royal gitu ya, sangat baik hati, walaupun kemudian sumbangannya lebih banyak terkait dengan agama, makanya dompet itu apa, atau lembaga-lembaga yang punya label agama, donasinya cukup banyak gitu ya. Tapi kalau lihat dana yang masuk kepada kami dari publik, ternyata orang mau juga kok ketika packagingnya bagus gitu ya, kita mau melakukan apa, orang mau apa, mau nyumbang kok. Kami terakhir punya program namanya sekolah anti korupsi, buat anak muda. Hanya kampanye berapa bulan gitu ya, dua atau tiga bulan, kami bisa mengumpulkan paling tidak 400 juta dari publik. Jadi, orang Indonesia juga sudah mulai sadar, mereka nyumbang bukan cuma ke mesjid, bukan cuma ke gereja, atau kegiatan-kegiatan keagamaan gitu ya. Orang kan banyak mau nyumbang karena ingin masuk surga. Tiket untuk masuk surga bukan cuma nyumbang mesjid, nyumbang gereja, atau kegiatan keagamaan. Nyumbang LSM gitu ya, juga masuk surga. Insya Allah, walaupun jalannya lebih memutar ya, dibanding nyumbang ke lembaga-lembaga keagamaan. Jadi sudah mulai ada kesadaran. Artinya apa? Artinya harus ada kreativitas gitu ya, dari teman-teman gitu ya, yang bagus gitu ya, betul teman-teman muda, untuk mencari apa namanya, public fundraising gitu ya. Menurut saya sih kalau packagingnya bagus, apalagi sekarang teman-teman muda sangat jago untuk packaging isu dan sebagainya, akan banyak orang tertarik gitu ya. Akan banyak orang tertarik. Jadi, ya nggak mesti khawatir, kadang-kadang memang ketakutan sudah ditanam di kepala duluan gitu ya. Apa, ya ini nggak akan mungkin, nggak akan mungkin. Tapi kan belum kita coba gitu ya. Jadi, saya kira sangat memungkinkan dengan kondisi masyarakat yang mulai educate ya sekarang, seperti sekarang gitu ya. Ya gimana nih, kalau dari GMP dulu? Ya kalau kita sih, tadi ya, selain, ini kan udah ngomongin dana kampanye ya, emang mahal banget sih dana kampanye. Jadi, kemarin aku sama teman-teman aku yang disini, yang datang juga, itu datang ke sebuah desa di Wonosobo. Itu minimal untuk jadi anggota DPRD, mereka bilang tuh 500 juta. Wonifiro lah. Jadi, masalahnya itu bukan masalah harga kampanye-nya, tapi harga suara. Per KTP, per orang itu harus dibayar. Dan orang-orang warganya ini lebih ngaco lagi. Mereka tuh gede-gedean harga gitu loh. Jadi, misalnya, eh, lu gue beli ya suara lu 50 ribu. Eh, pas dia denger tetangganya dapat 100 ribu, eh nggak bisa. Gue 200 ribu nih. Jadi, makin terus-terusan kacau. Jadi, bahkan ada suatu provinsi yang satu suara tuh 250 ribu harganya per suara. Jadi, bayangkan kalau satu saduk kabupaten isinya berapa juta-juta orang, dia harus ngeluarin berapa miliar. Dan itu wajar. Dan bupatinya, kalau nggak salah di Wonosobo tuh baru juga ketangkep deh. Kalau nggak salah dia di KPK sekarang. Dan makanya wajar, daerah-daerah banyak banget pemimpin daerahnya yang ketangkep sama KPK. Karena mereka udah pas lagi sampah ini, ngeluarin uangnya banyak banget. Otomatis kalau sudah menjabat, mereka maunya balik modal dong. Itu getungan bisnis aja gitu loh. Jadi, memang tadi benar warganya tuh harus di-educate juga. Kalau kita ngomong anak muda, untungnya ya anak muda mungkin lebih idealis ya. Dengan melihat sesepuh-sesepuhnya tuh udah melakukan hal yang seperti itu. Mungkin anak muda lebih idealis. Tapi tetap aja, tanpa ada sokongan dana. Itu bullshit kita anak muda bisa masuk ke politik. Karena ya tadi deh, misalnya kita nggak usah bayar suara. Kita butuh dong materi kampanye. Kayak pamflet lah, video lah, segala macem. Belum logistik untuk ngasih makan relawan jalan-jalan segala macem. Nah, itu kan butuh uang. Nah, makanya memang saya juga ngebantu beberapa temen saya. Yaitu tetap aja disokong sama pendanaan-pendanaan yang besar gitu loh. Mereka belum public fundraising nih. Tapi mereka ada mungkin tuh temennya, saudaranya yang ngebang untuk mereka. Yang percaya kalau, oke lah gue bantu deh mimpi lo gitu untuk masuk ke politik. Dan gue akan membayarin nih dana kampanye lo. Tapi kalau mereka yang nggak punya network sebesar itu, ya mereka nggak bisa masuk ke politik. Karena warganya sendiri di Indonesia tuh masih tadi jual-jualan suara gitu. Jadi susah juga, itu yang pertama. Nah, mungkin kalau dari anak muda sendiri, itu kan tadi Bang Adil kreatif banget ya itu ngomongin. Itu kayaknya lebih ke urban banget nih. Tapi kalau kita udah ngomongin ke daerah, mungkin masalahnya beda lagi nih. Karena mereka bener-bener ngomongin duit gitu loh. Kalau di urban mungkin, tadi badak banget lah ya, tahun lalu juga udah melihat lah ya kampanye calon gubernur yang mereka udah sampe ngumpulin bermilyar-milyar hasil dana publik. Itu kan kota banget nih, mereka udah sadar, oke ini kandidat bagus nih. Gue pilih dia, gue mau nyumbang buat dia supaya dia nggak korupsi ke depannya. Dan bener-bener pake uang rakyat dan tanggung jawabnya sama rakyat. Tapi kalau buat orang-orang di desa, mereka ya itu. Karena mereka udah kecewa juga, satu, kandidat yang kepilih nggak pernah bawa agenda mereka. Misalnya di agenda buruh migran lah, agenda tadi tambang lah ya, eksplorasi karsemen segala macem. Nah itu kan, itu agenda yang sebenernya malah dihianati ya sama para kepala daerahnya gitu loh. Kepala daerahnya yang harus diberindungi alam malah ngerusak gitu loh. Nah itu kan kekecewa ditulah yang akhirnya membulak-bulak. Jadi mereka mikir, alah ngapain lah siapa aja yang kepilih juga percuma aja gitu. Yaudah akhirnya mereka rela mau dibayar, padahal mereka tahu itu nggak bener gitu. Nah yaudah mungkin kalau Gerasi Mabuti sendiri sih lagi merancang program. Jadi merancang program yang mengedukasi lah untuk warga-warga untuk tampaknya anti-manipolitik. Itu kan yang penting banget deh. Akar dari permasalahan korupsi sekarang kan itu. Sebenernya kenapa politisi sekarang banyak yang korup salah satunya karena pendanaan kampanye. Dan itu udah sering banget lah dicanangkan sama parpol-parpol lain juga udah mulai ngomong. Kalau fundraising tuh udah dibutuhkan sekarang. Karena kalau nggak gitu, modalnya harus balik modali mereka pas udah nyampe di atas. Yang kedua mekanisme parpol. Kalau kita sih pengennya ya, bahasa gampangnya, parpol itu harus jadi incubator. Incubator para pemimpin Indonesia. Baik capres, cagup, kepala daerah, segala macem. Karena sama kayak incubator startup. Kalau di Amerika tuh ada Y-Incubator yang menghasilkan Weebly, menghasilkan Dropbox, Reddit, Airbnb, segala macem. Nah itu mereka meng-educate lah kader-kadernya. Nah untuk, kalau di startup bahasanya yang mereka meng-incubasi sampai bagus, nemuin ke klien, ngejual marketingnya gimana. Sampai akhirnya terbentuklah Airbnb, Airbnb yang bagus dan masyarakat seneng gitu. Dan emang dibutuhkan masyarakat. Kalau parpolnya memang sekarang kan tadi yang Mas Dika juga bilang. Mereka mau masuk kalau deket dulu sama elit-elitnya. Atau punya uang yang banyak untuk bisa maju ke politik. Beda sama di luar negeri gitu loh. Bernie Sanders pun harus mengikuti konvensi yang internal dan eksternal untuk bisa masuk ke Partai Demokrat dan menjadi kandidat presiden gitu loh. Mereka harus ada pemilihan internal dulu dan anak muda dilibatkan. Terus yang kedua, mekanisme parpol yang sangat tidak friendly buat anak muda ini, itu akhirnya masuk lagi. Dan berpengaruh pada agenda politik anak muda. UK Labour ada manifesto yang melibatkan anak muda. Di Indonesia ada nggak parpol yang punya manifesto anak muda. Paling ya, siapa tuh? Manifesto ada sih. Tapi saya nggak tahu nih, belum tahu nih agendanya apa nih. Nah, manifestonya itu harusnya dibukan. Jangan cuma ngomongin kesejahteraan ekonomi. Jangan cuma ngomongin apalah ya. Anak muda ini mana manifestonya harus jelas gitu. Dan emang kelompok anak muda pas parpolnya bikin manifesto, didatengin, dilibatkan. Lu punya apa? Jadi ada forum konsultasi publik yang anak muda bisa bersuara kayak gitu. Jadi, ke depannya juga anak muda nggak kapok lagi mau milik pemimpin. Karena pas pemimpinan dia jadi, oh bener nih dia membawa lagi revolting gue nih. Whether itu dalam pembangunan ekonomi, misalnya perumahan, terus kesediaan lapangan kerja yang sudah mengikuti revolusi industri, terus kesejahteraan keselamatan kerja dalam lingkungan kerja, misalnya soal sexual harassment, segala macem. Nah, itu kan banyak banget sebenarnya kompleks banget. Atau kebebasan berekspresi, misalnya dalam anak muda yang, gimana anak muda kalau saya mendukung pro sama kelompok yang termarginalisasikan, sama saya mendukung legalisasi ganja, misalnya untuk obat-obatan terlalang. Nah, itu kan belum ada nih diomongin di sama politik tanya yang sekarang. Karena itu udah dianggap, weh, jauh banget loh, progresi banget loh. Jadi, ya mungkin ke depannya selain isu korupsi, monipolitik, tadi ya agenda-agenda tadi juga harus di, ini juga sih buat anak muda, supaya mereka, supaya kita nih nggak kapok lagi milik pemimpin gitu. Karena selain integritas, oke, pendidikan lah bagus, pendidikan dia gimana, terakhir kota dia gimana. Tapi, yang harus kita highlight nih, untuk pilkada ke depan, nih kandidat bawa agenda gue nggak ya? Agenda anak muda di mana? Karena kita loh, kita yang hidup di masa depan, kita yang bakal punya anak, kita yang nggak akan hidup anak kita, kita yang nggak akan kerja. Kalau agendanya nggak ngikutin anak muda, yang tadi cuma angka demograsi tinggi anak muda 50% itu, ya percuma kita cuma jadi objek terus gitu loh. Kita akan kayak diperkosa aja, diperlewat aja sama politik. Kita nggak bisa ngebawa kepentingan kita. Nah, itu berharap sih jangan kayak gitu, gitu. Sip, oke. Selain itu, Mas, kalau misalkan ya aku nyambungin, kalau boleh nanya, ini keperludem. Karena kan kita juga dari tadi ngebahas bahwa anak muda tuh sebenarnya udah capek jadi objek lah ya, capek diperkosa. Oke, itu, diperkosa sama partai politik gitu. Nah, kalau boleh nanya, ini keperludem selain masalah dana kampanye sama apa itu keterkaitannya tadi, gimana sih peran anak muda tuh selain jadi objek pemungutan suara gitu, selain terlibat di pemungutan suara tuh gimana sih? Ada nggak ruang-ruang publik atau space yang menurut perludem tuh kita bisa aktif terlibat gitu. Yang membawa perubahan atau agenda yang dikita bisa dimasukin ke situ. Gimana, Mas? Ya, sebelum ke situ mau nambahin soal, apa tadi, soal kampanye yang tinggi. Selain kampanye yang tinggi tuh, emang biaya politik kita, selain kampanye memang tinggi gitu. Karena apa, tadi untuk mendirikan partai politik aja, itu pendekatannya tuh kantor gitu, bukan ideologi atau apa gitu, tapi kantor. Dan itu tuh harus di 100% provinsi. Itu kan mahal banget gitu. Kalau kita lihat angkanya, dari Kemendagri, untuk jadi bupati dan wali kota itu, butuh biaya 20-30 miliar. Kalau untuk gubernur lebih mahal lagi, 30-100 miliar. Nah, itu kenapa tinggi? Karena tadi itu, biaya politiknya tinggi karena pendekatannya sangat kantor gitu. Padahal kan harus, harusnya bisa, yaudah buat bikin partai politik, kamu harus punya anggota sebanyak raihan suara terkecil di pemilu sebelumnya. Nah, itu kan lebih mudah gitu, buat make sense, buat anak muda gitu. Nah, selain itu kan, ada biaya saksi, ada menggerakan kader, itu kan mahal banget. Jadi, kenapa biaya politik tinggi? Ya, karena sistem-sistem politik yang mahal itu. Terus kemudian, buat pertanyaan, apa sih sebetulnya ruang yang bisa dilakukan oleh anak muda? Mungkin bisa ditampilin. Sebelum ke situ, kayaknya anak muda ini gak politis, gak apolitis-apolitis banget kok gitu. Dia masih mau milih, kalau kita bisa lihat lanjut. Kalau kita lihat, pas ditanya penting atau tidak penting kah menggunakan hak politik dalam Belkada, itu hak cuma 6,4% yang bilang kurang penting. Jadi, anak muda masih mau gitu, milih ke TPS, milih di Belkada. Angkanya sangat penting 52,0%, terus penting 47,6%. Jadi, apa sih ruang yang bisa diraih sama anak muda di Belkada 2018 sama Primo 2019? Yang pertama ya partisipasi itu. Pastikan dulu nih, teman-teman tuh udah terdaftar belum sih di Belkada 2018? jangan keluar-keluar, ah ini, apa, kepala daerahnya jelek atau apa, tapi dia juga tidak, tidak aware sama hak politik yang paling mendasarnya dia, yaitu memilih di TPS, itu memilih di Pemilu gitu. Nah, sekarang tahapan di Belkada, teman-teman KPU di Provinsi itu udah, beberapa ya, udah meng-upload atau enggak, mengumumkan kepada publik, daftar pemilih sementara. Jadi, ini bisa jadi ruang buat anak muda untuk ngecek kita tuh udah terdaftar atau belum sih. Kalau di dekat sini kan ada Pemilu Kederajaan Barat ya, itu mungkin ada beberapa teman yang dari Jawa Barat bisa melihat kita tuh terdaftar atau enggak gitu. Lanjut. Terus, kedua, mungkin menciptakan, apa ya, lingkungan yang sehat gitu di media sosial. Karena apa? Ini, kalau kita lihat komposisi pengguna internet berdasarkan usia, itu angka yang paling gedenya di komposisi 19 sampai 34 tahun gitu. Ada 49,52 persen. Jadi, anak muda yang megang banget media sosial mungkin bisa nyitain demand gitu. Tolong dong dekati anak muda itu dengan hal-hal yang visi, misi, program gitu, yang masuk akal buat anak muda dan jadikanlah si pemilih ini objek yang bermartabat gitu. Ya, meskipun objek, tapi objek yang bermartabat gitu. Jangan di, jangan di dekatin dengan politik uang lah, atau misalkan isu sara dan politik identitas. Lanjut. Yang kedua, apa yang bisa kita, bisa anak muda lakukan? Ini, yang pertama, liat track record dari calon kepala daerahnya. Selama, di 2018 ini, ada sekitar setidaknya tujuh yang saya bisa catat. Calon kepala daerah yang kena OTT jadi tersangka korupsi. Ada Muhammad Anton di Pilkada Malang, Yakud Ananda Gutban di Pilkada Malang juga. Ini semua calon nih. Mustafa, Ahmad Hidayatmus, Nyono Suharli, Imas Aryuningsi, Aryuningsi, sama Maria Nusai. Yang KPK juga bilang kan, meskipun ini debatable gitu, ada 90 persen yang kayaknya bisa jadi tersangka di kepala daerah. Nah, selain, sebelumnya, selain, ini kan udah jelas-jelas kita gak akan pilih gitu. Nah, anak muda juga harus bikin gerakan juga sih. Tolak politisi, tolak politisi busuk gitu. Jangan sampai mereka-mereka ini ya kepilih. Karena, meskipun dia jadi tersangka, karena ada, karena ada kekosongan hukum, mereka masih bisa jadi calon kepala daerah gitu. Orang-orang ini masih akan ada di surat suara. Nah, anak muda bisa bikin gerakan kayak ini, tolak politisi busuk ini. Nah, selain yang udah pasti ini, ada juga beberapa calon yang mungkin berpotensi gitu, pas lagi ngejabat nanti kena korupsi. Yaitu, petahana, karena dia punya kewenangan yang lebih besar dari calon-calon lainnya untuk menggerakkan perangkat-perangkat di bawahnya. Di 2018, ada 212 petahana, 6 gubernur, 9 wakil gubernur, 34 wali kota, 23 wakil wali kota, 86 bupati, sama 54 wakil bupati. Petahanannya ini, nggak cuma dia di daerah yang sama, tapi ada yang pindah daerah gitu ya. Kami mendefinisikannya, kayak gitu, ada yang pindah daerah, ada yang naik gitu, dari awalnya bupati, jadi naik ke gubernur gitu, ada 212 petahana. Nah, mereka punya potensi pelanggaran yang menjurus ke korupsi nantinya dengan, ya itu tadi, menggerakkan perangkat-perangkat di bawahnya. Ini juga udah kelihatan dari bagaimana anggaran untuk pemilu dan pilkada itu dialirkan di daerah-daerah yang dia pimpin. Hampir semuanya, itu yang di, yang dipropos sama KPU itu 100 persen ya, yang dikeluarin sama mereka 100 persen, bahkan ada yang lebih gitu. Terus yang kedua, politik dinasti. Nah, ini juga jadi perhatian kami di Perluden. Mereka punya potensi yang besar gitu untuk korupsi waktu nanti menjabat sebagai kepala daerah. Ada 82 dinasti, ada 82 kepala daerah yang punya jaringan kerabatan dengan elit, itu dia anaknya atau enggak istrinya dari kepala daerah-kepala daerah sebelumnya. Ada di 18 gubernur, ada di 20 kota, dan ada di 44 kabupaten. Dan yang paling penting itu sebetulnya, lanjut, ini nih, banyak anak muda yang sebetulnya like politik, dia semangat banget gitu, ngebahas pemilu, ini jelek nih kepala daerah ini, ini bagus nih gitu. Tapi, sedikit sekali anak muda yang mau meraih ruang yang diberikan oleh negara untuk jadi penyelenggara pemilu gitu. Padahal kan sebetulnya ini penting juga untuk memastikan gimana sih pemilu itu berjalan, apakah demokratis atau enggak. Nah, di pemilu 2019, ada kabar baik buat anak muda, itu syarat usia penyelenggara pemilu ad hoc diturunkan dari 25 menjadi 17 tahun. Nah, apa aja sih penyelenggara ad hoc itu ada pangitia pemilihan kecamatan di tingkat kecamatan, ada PPS di tingkat desa, ada KPPS, di tingkat TPS, buat yang di luar negeri juga sebetulnya bisa jadi petugas pemilu gitu ya. kenapa ini penting karena banyak anggapan kalau tahapan pemilu yang paling rawan adalah setelah karena TPS kita kan sangat transparan ya, maksudnya semua orang bisa terlibat, bisa bisa ikut mengawasi. Nah, tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi yang itu disebut paling rawan manipulasi suara. nah sebetulnya anak muda bisa masuk ke sini untuk membuktikan dan mengambil ruang untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Mungkin tambahin lagi tadi agak kelewat, kita juga sebetulnya bisa berhimpun gitu. Anak muda kan sketcher banget gitu dengan kepentingan-kepentingan masing-masing, dengan gaya masing-masing, tapi sebetulnya kalau dikumpulin dia punya ideologi yang sama ya, itu ya apa pentingan-kepentingan mudanya gitu. Nah, sebetulnya harusnya kelompok-kelompok anak muda ini berkumpul untuk bikin satu manifesto tadi. Mungkin partai juga bingung juga gitu. Apa sih manifesto yang mau kita kasih? Sementara anak mudanya sendiri mungkin masih terfragmentasi banget gitu. Nah, harus dibikin satu kelompok yang bareng banget gitu, yang banyak. Terus manifestonya misalkan pendidikan apa, biaya pendidikan yang makin tinggi misalkan atau apa, nah itu baru bisa kalau di Belkada mungkin bisa dikomunikasikan sama kepala daerah yang menurut anak muda berintegritas gitu untuk bikin kontrak politik. terima kasih.